Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini kita akan membahas Hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan Kita awali dengan membahas hukum kekekalan momentum Jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem Maka jumlah momentum benda sebelum bertumbukan Dan jumlah momentum benda sesudah bertumbukan adalah sama Yang dinyatakan dengan persamaan P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen Dimana P1 ini sama dengan momentum benda 1 sebelum bertumbukan Dan P2 yaitu momentum benda 2 sebelum bertumbukan P1 aksen momentum benda 1 setelah bertumbukan Dan P2 aksen momentum benda 2 setelah bertumbukan Sehingga P1 plus P2 sama dengan jumlah momentum sebelum bertumbukan Dan P1 aksen plus P2 aksen sama dengan jumlah momentum setelah bertumbukan Dan ilustrasinya seperti ini Dan ilustrasinya seperti ini P1 bergerak ke arah kanan Benda 1 bergerak ke arah kanan Dan benda 2 bergerak ke arah kiri Setelah bertumbukan benda 1 bergerak ke arah kiri Dan benda 2 bergerak ke arah kanan Ya walaupun tumbukan tidak selalu terjadi seperti ini Ya momentum sama dengan P sama dengan M kali P Maka persamaan ini P1 menjadi M1 P1 Dan P2 menjadi M2 P2 P1 aksen sama dengan M1 P1 aksen Dan P2 aksen sama dengan M2 P2 aksen Setelah memasukkan persamaan momentum P sama dengan M kali P Di mana P1 aksen sama dengan kecepatan benda 1 setelah bertumbukan Dan P2 aksen kecepatan benda 2 setelah bertumbukan dalam satuan meter persekon Dan M1 yaitu masa benda 1 dalam satuan kilogram Dan M2 sama dengan masa benda 2 dalam satuan kilogram Selanjutnya jenis-jenis tumbukan Jenis yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna Di mana pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum Berlaku hukum kekekalan energi kinetik Dan koopasien resusi sama dengan 1 Yaitu S sama dengan 1 Di mana koopasien resusi memenuhi persamaan Min P1 aksen dikurangi P2 aksen Dibagi P1 min P2 aksen Kemudian yang kedua Tumbukan lenting sebagian Berlaku hukum kekekalan momentum Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik Dan koopasien resusi diantara 0 dan 1 Yang ketiga Tumbukan tidak lenting sama sekali Berlaku hukum kekekalan momentum Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik Dan koopasien resusi E sama dengan 0 Sehingga kedua benda menyatu setelah bertumbukan Maka P1 aksen sama dengan P2 aksen Jadi ilustrasinya seperti ini Tadinya dua benda berwarna biru dan berwarna kuning Sebelum bertumbukan tentunya dia terpisah Setelah bertumbukan menyatu menjadi satu Sehingga P1 aksen sama dengan P2 aksen Ya kita coba dengan latihan soal Benda satu yang masanya 6 kg Dan benda dua yang masanya 2 kg Bergerak berlawanan arah Benda satu bergerak ke arah kanan Dengan kecepatan 4 meter per sekun Dan benda dua bergerak ke arah kiri Dengan kecepatan 5 meter per sekun Hitung kecepatan kedua benda Beserta arahnya apabila koopasien resusi Tumbukan 0,6 Ya penyelesaiannya diketahui M1 berarti 6 kg M2 2 kg P1 4 meter per sekun Dan P2 sama dengan min 5 meter per sekun Koopasien resusi tumbukan E sama dengan 0,6 Sehingga termasuk jenis tumbukan lenting sebagian Ya persamaannya seperti ini Koopasien resusi Ya mulai kita masukkan nilai-nilainya E 0,6 P1 yaitu 4 meter per sekun 4 sedangkan P2 Bernilai negatif min 5 meter per sekun Karena ke arah kiri Ya min 5 ya Kemudian 4 dikurangi min 5 Menjadi 9 Karena min dengan min ini jadi plus Ya selanjutnya 9 ini kita kalikan dengan 0,6 Jadi 5,4 Dan min ini kita kalikan ke dalam Ya jadi min P1 aksen Ya karena negatif ini Untuk keduanya ini P1 aksen dan P2 aksen Ya untuk keseluruhan Min kali P1 aksen jadi min P1 aksen Kemudian negatif Dikali dengan negatif P2 aksen Atau min P2 aksen Jadi plus ya Min dengan min ini jadi plus ya Maka persamaannya Kita ubah lagi P1 aksen ini Kita pindah ruas Ke ruas kiri menjadi P1 aksen Ya tidak ada min nya lagi Dan 5,4 ini Kita pindah ruas ke kanan Jadi negatif 5,4 Nah ini persamaan 1 Nah kalau kita akan pakai cara substitusi Maka kita gunakan persamaan ini Kalau kita menggunakan cara eliminasi Maka kita gunakan persamaan yang atas ini Ya selanjutnya kita gunakan hukum kekekalan momentum M1 kali P1 plus M2 kali P2 Sama dengan M1 kali P1 aksen plus M2 kali P2 aksen Ya kita masukkan nilainya M1 yaitu masa benda 1 6 kg P1 kecepatan benda 1 4 Dan P2 kecepatan benda 2 min 5 Karena arahnya ke arah kiri Atau berlawanan arah dengan P1 M1 6 masa benda 1 Masa benda 2 2 kg Dan P1 aksen dan P2 aksen ini yang kita cari 6 kali 4 tentunya 24 2 kali min 5 jadi min 10 Sehingga 2 dikurangi 10 menjadi 14 Nah ini persamaan kedua Selanjutnya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 Persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2 Ini persamaan 2 nya kita tulis lagi Kemudian P1 aksennya ini Kita ganti dengan atau kita substitusikan dengan P2 aksen min 5,4 Yang diambil dari persamaan 1 ini Ya kita kalikan ke dalam 6 kali P2 aksen 6 P2 aksen Dan 6 kali 5,4 Ya jadi 32,4 Min 32,4 Ya ini plus 2 P2 aksen ditulis lagi Kemudian min 32,4 ini kita pindah ruaskan Jadi plus Jadi 14 ditambah 32,4 Dan 6 P2 aksen Karena sudah sama-sama P2 aksen ini Jadi bisa ditambahkan 6 ditambah 2 jadi 8 P2 aksen Jadi selanjutnya 14 tambah 32,4 46,4 sama dengan 8 P2 aksen Ya maka P2 aksen sama dengan 46,4 dibagi 8 Jadi 8 ini jadi pembagi Ya kalau berpindah ruas ya karena ini pengali ya 46,4 dibagi 8 sama dengan 5,8 meter per sekon Bernilai positif sehingga menunjukkan arah gerak ke kanan untuk P2 aksen Selanjutnya P2 aksen ini kita Ya masukkan nilainya ke persamaan 1 Persamaan 1 tadi dari atas yaitu P1 aksen sama dengan P2 aksen min 5,4 Kita bisa disubstisikan 5,8 ini Jadi P1 aksen sama dengan 5,8 dikurangi 5,4 sama dengan 0,4 meter per sekon Nah ini dua-duanya ke arah kanan Berarti seperti ini P1 aksen ke arah kanan P2 aksen ke arah kanan Ya inilah hasil dari latihan soal pertama Di mana terjadi tumbukan lenting sebagian Ya selanjutnya kita coba latihan soal kedua Yaitu soalnya mobil truk yang masanya 8 ton Bertabrakan dengan mobil sedan yang masanya 2 ton Sebelum bertabrakan mobil truk bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon Dan mobil sedan bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon Berapa kecepatan kedua mobil setelah bertabrakan Apabila setelah bertabrakan kedua mobil menempel jadi 1 Nah penyelesaiannya diketahui M1 sama dengan 8 ton atau 800 kilogram M2 sama dengan 2 ton sama dengan 2000 kilogram P1 10 meter per sekon Dan P2 sama dengan min 30 meter per sekon Ya karena seperti tadi berlawanan arah Karena kedua mobil setelah bertabrakan menjadi 1 Maka tabrakan ini termasuk ke dalam tumbukan tidak lenting sama sekali Kopesien restitusi yaitu E sama dengan 0 Dan karena kedua mobil ini menempel jadi 1 Maka P1 aksen sama dengan P2 aksen Nah disini E nya sama dengan 0 Sehingga kita tidak usah menggunakan lagi persamaan kopesien restitusi Jadi kita hanya menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum Ini persamaan hukum kekekalan momentum Nah kita masukkan nilai-nilainya M1 800 kilogram M1 800 kilogram P1 10 Kemudian M2 200 kilogram Dan P2 min 30 M1 800 kilogram Dikali dengan P1 aksen Dan M2 2000 kilogram Dikali dengan P2 aksen Nah karena ini semuanya ada ribuannya Kita bagi seribu ini ya Supaya memudahkan perhitungan Jadi 8000 8 Kemudian 2000 jadi 2 8000 jadi 8 Begitu punya 2000 jadi 2 Kita kalikan 8 kali 10 80 2 kali min 30 Jadi min 60 Dan ini kita tulis lagi 80 dikurangi 60 jadi 20 Sama dengan 8 P1 aksen Plus 2 P1 aksen Karena P1 aksen sama dengan P2 aksen Maka ini dapat kita Rubah P2 aksen menjadi P1 aksen Sehingga kita bisa jumlahkan Jadi 10 P1 aksen Sehingga P1 aksen kita mudah mencarinya Yaitu 20 dibagi dengan 10 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon Dan P1 aksen sama dengan P2 aksen Yaitu sama dengan 2 meter per sekon Nah inilah hasilnya P1 aksen dengan P2 aksen sama Jadi setelah bertumbuhkan Kedua benda atau kedua kendaraan ini Menjadi satu Demikian bahasan hukum kekekalan momentum Dan jenis-jenis tembukan Mudah-mudahan bisa dimengerti Dan bisa dicoba untuk soal yang lainnya Dan bagi yang ingin mencoba latihan soal Silahkan coba soal nomor 3 Terima kasih Selamat menikmati